Hai assalamualaikum salam sehat teman kali ini saya akan mentes charger baterai lithium 18650 dengan modul XL4015 oke pertama akan saya coba paralel dan awalnya akan saya coba dahulu satu dan pada awal ini akan saya charger baterai lithium yang sudah rusak agar cepat charger dan cepat habis saya ukur dahulu tegangan baterainya terbaca sekitar 3,09 volt Oke saya nyalakan kalian lihat indikator full menyala jadi ingat keadaan awal sebelum dihubungkan ke baterai yang menyala harus indikator full karena indikator full saya tambah buzzer jadi sedikit berisik pertama kalian harus setting dahulu besar arus pada modul dengan meter digital maupun analog kalian pilih mode pengukuran arus 10 ampere untuk meter analog pemasangan polaritasnya jangan sampai terbalik pro positif ke positif modul dan prof negatif ke negatif modul kalau meter digital bebas lalu sesot modulnya dengan cara mengukur arus pada modul terbaca 1,87 ampere ingat ini setting arus minimum agar dapat cut off jangan sampai kurang lebih boleh kemudian kita set tegangan output modul sesuai dengan apa yang kita ingin charger dan hal terpenting dalam mengatur besar tegangan untuk charger lithium jangan sampai lebih dari 4,2 volt karena dari beberapa literatur yang saya baca lithium 18650 akan rusak bila tegangannya lebih dari 4,2 jadi jangan sampai lebih Hai ke 4,2 volt ingat jangan sampai lebih saya pasang positif modul ke positif lithium negatif modul ke negatif Oke saya on kan perhatikan besar arus ingat ini lithium rusak saya ukur tegangan baterainya sudah 4,1 volt sengaja saya coba yang rusak dahulu agar cepat full lalu kita coba dengan baterai yang bagus oke saya ukur dahulu tegangan baterainya terbaca 3,8 volt perhatikan akan saya charger terutama besar arusnya saya nyalakan arus terbaca 240 miliampere Hai proses ini lama sekali sudah satu jam arus terbaca 30 miliampere dan dan setelah aku mulai full full dan哎 yan setelah Hai lalu dengan settingan yang sama bila diparalel kalian paralel kalau 크� ya udah saya suka kalian dan untuk modul ini maksimum 5AM payr jangan sampai lebih Oke, saya coba paralel dengan settingan yang sama Harus terbaca 80 mAh, karena kedua baterai ini tidak begitu kosong Tapi tetap memakan waktu Dan setelah 90 menit Perhatikan, akan mulai full Tidak jadi cut off Sebetulnya ini tidak benar-benar cut off Selama kalian setting tegangan tidak melebihi 4,2V Charger akan aman Dan bunyi buzzer tidak bisa saya tampilkan secara utuh Karena terlalu lama Ya, sudah full Lalu kita coba secara seri Saya rubah dahulu Positif negatif Positif negatif Ini kabel negatif, ini positif Saya ukur dahulu 8,2V Saya beri beban sedikit agar tegangannya turun Oke, tegangan sudah 8V Settingan arusnya saya buat sama saja Kita setting tegangannya saja Karena seri, jadi saya setting di 8,2V saja Supaya cepat 8,2V 8,2V Saya pasang positifnya Negatifnya Ini tegangan modul 8,2V Sudah terbaca full Saya naikkan sedikit setting tegangannya Di 8,3V saja Ingat yang benar sebetulnya 8,4V Ini agar cepat saja 8,3V Saya on-kan Harus terbaca 100mA Walaupun beda tegangan hanya 0,1V Proses cut off ini lama sekali Ini saja memakan waktu hampir 1 jam Oke, sudah mulai berkedip Mulai cut off Dan cut off Oke, sekian tes charger litium dengan XL4015 Salam sehat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alnabies Sampai jumpa dawnas Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya